Kita bersaing gagasan, kita bersaing pikiran program, tapi dalam kuasana kekeluargaan, dalam kuasana... Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku, Nadia, di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribuners Prabowo Subianto sudah dua kali kalah dari Joko Widodo di Pilpres Tribuners. Dikabarkan Prabowo mengatakan yang penting rakyat menang. Waltebrose diberitakan bahwa saat ini PBB akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo Subianto yakin Yusril Mahendra memiliki insting yang kuat. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Prabowo akui insting Yusril Iza Mahendra kuat, walaupun kalah, yang penting rakyat menang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengungkit pernah di kalahkan oleh Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Prabowo lagi-lagi memuji Jokowi. Prabowo lantas mengakui insting ketua PBB Yusril Iza Mahendra yang hebat lantaran perhitungannya terkait dukungan Pilpres selalu benar. Prabowo mengaku tidak masalah dirinya di kalahkan Jokowi. Menurut dia yang terpenting rakyat Indonesia tetap bisa menang. Selain itu, Prabowo juga mengungkit sikap Jokowi yang pada akhirnya merangkul dirinya untuk ikut bergabung dalam pemerintahan. Ketika ditawari bergabung ke pemerintah, Prabowo mengatakan instingnya mendorong untuk menerima tawaran tersebut. Hasilnya Prabowo menyambut tawaran Jokowi tersebut di tahun 2019. Menurut Prabowo, tidak ada jalan lain selain bekerja sama. Kita bersaing gagasan, kita bersaing pikiran program, tapi dalam kekuasana kekeluargaan, ada kekuasana berbenar. Pak, ada cawapresnya siapa aja penama-namanya bursanya yang akan masuk? Atau kriteriannya apa aja Pak, nama-nama kandidat? Pak, cawapres. Jadi, saya kira ini bagian dari demokrasi. Tribuners Yusril Ihza Mahendra yang merupakan ketua umum PBB mengatakan bahwa ia akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan Prabowo yakin insting dari ketua umum PBB tersebut sangatlah kuat. Nah, disebutkan tribuners PBB yakin bahwa Prabowo akan menang di Pilpres 2024 mendatang. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke, tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan aku Nadia, sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!